Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat mengaksikan! Diincar MU dan Juventus, AS Roma tetapkan harga jual Nicolo Zaniolo Sebuah kabar baik datang bagi MU dan Juventus. Pemain incaran mereka, Nicolo Zaniolo, dilaporkan bakal dijual oleh AS Roma di musim panas nanti. Mourinho berencana untuk merombak skuad Roma di musim panas nanti, jadi ia butuh tambahan dana untuk mendatangkan pemain-pemain incaran mereka. Demi meraih kesuksesan dalam transfer tersebut, Roma mulai menetapkan harga jual Zaniolo. Harga yang dibanderol cukup tinggi. Roma hanya mau berpisah dengan Zaniolo di angka 40 juta euro. Mereka merasa harga itu layak disematkan untuk sang pemuda. Juventus siap angkut JC Lingard di musim panas 2022 Ada opsi baru bagi JC Lingard dalam melanjutkan karirnya. Juventus dilaporkan serius ingin mendatangkan playmaker Manchester United tersebut. Max Allegri kesengsem dengan permainan Lingard. Ia menilai sang playmaker punya kemampuan di atas rata-rata. Ia dinilai bisa membuat permainan Juventus jadi lebih cair lagi. Juventus mulai menjalin komunikasi dengan agen Lingard. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut sang playmaker. Saat ini pihak Lingard masih mempelajari tawaran Juventus. Salah dan Mane mungkin main saat Liverpool lawan Leicester pekan depan. Liverpool masih harus menunggu salah dan Mane lebih lama karena mereka berhasil membawa negaranya melaju ke final Piala Afrika 2021. Itu artinya siapapun yang jadi juara pasti akan pulang lebih telat karena harus merayakan trofi di negara asal sebelum kembali ke Liverpool. Sementara Liverpool punya jadwal padat mulai Februari ini. Rencananya kedua pemain itu bakal main saat Liverpool menghadapi Leicester Kamis 10 Februari pekan depan. Sudah 37 tahun Cristiano Ronaldo masih prima? Ini rahasianya. Ronaldo memasuki usia 37 tahun pada 5 Februari 2022. Bintang Portugal itu masih konsisten bermain di level tertinggi sepak bola. Pelatih pengembangan kekuatan fisik Manchester United, Miklek, kagum dengan kebugaran Cristiano Ronaldo. Menurutnya, kunci kesuksesan CR7 ada pada pengelolaan fisik dan mental. Ronaldo diakuinya konsisten menyeimbangkan kesehatan fisik dan mental sejak memulai karir sebagai pesepak bola. Sergio Ramos cedera terus terancam gantung sepatu Sergio Ramos diterpah banyak cedera dalam beberapa musim terakhir. Cedera tersebut memaksanya menepi dari lapangan. Sergio Ramos sudah melewatkan 23 pertandingan di PSG demi menjalani pemulihan. Kondisi kesehatan Ramos mendapat perhatian dari mantan dokter timnas Perancis, Jean-Marcel Ferret. Dia menyebut masalah yang dialami Ramos sebagai sindrom betis tua. Dia bahkan ragu pemain jebolan Sevilla itu bisa melanjutkan karir dengan kondisi kakinya saat ini. Sergio Ramos masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2023. Apabila cedera betisnya masih terus menghampiri, bukan tidak mungkin dia gantung sepatu di Pars Desprins. Pochettino siap mundur jika PSG tersingkir dari Liga Champion? Tidak bisa dipungkiri, PSG kurang meyakinkan bersama Mauricio Pochettino. Berdasarkan laporan Food Mercato, Pochettino tidak mau bertahan di PSG apabila gagal memenuhi target utama pemenangi Liga Champion. Adapun rumor lain yang berkembang adalah manajemen klub Depak Pochettino di akhir musim. Tidak peduli dengan pencapaian PSG, Les Parisiennes berencana mengganti Pochettino dengan Zinedine Zidane. PSG dan Real Madrid sama-sama pincang jelang duel PSG vs Real Madrid akan bertemu di lag pertama babak 16 besar Liga Champion. Sebelum laga tersebut, kedua tim sedang pincang. Terbaru, keduanya sama-sama tersingkir dari ajang kompetisi domestik. Di kubu PSG, Lionel Messi belum juga bersinar alias masih sulit bikin gol plus Neymar masih cedera panjang. Di kubu Real Madrid, mesin golnya Karim Benzema masih cedera hamstring dan belum dipastikan akan kembali secepatnya. Klub pastikan Liverpool masih kejar Fabio Carvalho. Liverpool berupaya merekrut Fabio Carvalho dari Fulham pada bursa transfer musim dingin kemarin. Namun, usaha mereka menemui kegagalan karena transaksi tak bisa diselesaikan sebelum tenggat waktu bursa. Klub menegaskan masih tertarik dengan pemain 19 tahun tersebut. Kami masih tertarik. Gila kalau enggak. Tetapi pada saat ini, situasinya tidak ditentukan oleh kami. Ungkap manajer Liverpool tersebut, tikutip Sky Sport. Piala FA, MU disingkirkan Middlesbrough lewat adu finalti. MU menjamu Middlesbrough di Old Trafford pada babak keempat Piala FA. Setan Merah tampil sangat dominan. Sancho membawa MU unggul di menit ke-25. Namun, sebuah serangan cepat dari Middlesbrough di babak kedua berbuah gol pada menit ke-64 melalui Matt Crooks. Skor 1-1 bertahan sampai 90 menit usai, lalu hingga babak tambahan. Pemenang pun mesti ditentukan melalui adu finalti. Delapan eksekutor pertama Middlesbrough sukses menjalankan tugasnya, sekaligus meloloskan mereka ke babak ke-5 Piala FA. MU dipastikan tersingkir saat sepakan Antonio Langa melesat ke atas gawang. Melempemnya Ronaldo saat MU tersingkir dari Piala FA oleh Middlesbrough. Salah satu sosok yang menjadi sorotan saat MU kalah melawan Middlesbrough adalah Cristiano Ronaldo. Sebab performa sang mega bintang bisa dibilang melempem di lini depan. Menurut Sofa Skor, pemain asal Portugal tersebut melepaskan 10 upaya tembakan ke gawang sepanjang laga. Namun, dari sekian banyak percobaan yang dilancarkan, tak ada satupun yang berhasil masuk ke gawang. Bahkan dari 10 upaya, hanya ada 3 yang tepat sasaran. Selain itu, Ronaldo juga satu kali gagal mengkonversi peluang emas yang didapatnya pada menit ke-20. Ketika itu, MU dihadiahi finalti usai Paul Pogba dilanggar pemain Middlesbrough. Ronaldo yang menjadi Algojo gagal menjalankan tugasnya. Sepakannya bahkan tak mengarah ke gawang. Bola justru melenceng ke sisi kiri gawang de boru. Waduh, merasa geram. Fans MU sampai bakar jersey Mason Greenwood. Berbagnya kasus kriminal Greenwood membuat fans Manchester United geram. Mereka pun berusaha untuk merusak jersey bernama punggung Greenwood yang sudah mereka beli. Melansir The Sun, banyak dari fans Manchester United berusaha untuk merusak jersey Greenwood dengan menghapus nama dan nomor punggungnya. Sejumlah fans bahkan sampai membakar jersey Greenwood milik mereka. Video pembakaran jersey Greenwood ini ramai beredar di TikTok. Conte berasa aneh harus lepas 4 pemain di Bursa Transfer Januari. Pelatih klub Liga Inggris Antonio Conte merasa aneh harus melepas 4 pemainnya, yaitu Tangu Indombele, Giovanni Lokelso, Brian Gill, dan Dele Alli pada Bursa Transfer Januari yang lalu. Dikutip dari Sky Sport, Antonio Conte menilai hal ini bisa terjadi mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh klub karena biasanya klub mendatangkan pemain untuk memperdalam kekuatan tim. Pelatih asal Italia itu menjelaskan sebuah klub seharusnya tidak membeli pemain untuk meminjamkannya dua atau tiga tahun ke depan. Hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang salah pada tahun-tahun sebelumnya. Klub-klub Eropa harus bersabar untuk dapatkan Erling Haaland Dalam beberapa musim terakhir ini, nama Erling Haaland termasuk pemain yang paling banyak diincar oleh klub raksasa Eropa. Hanya saja keinginan klub raksasa Eropa tersebut terganjal oleh sikap Dortmund yang ingin mempertahankan Erling Haaland. Dilansir dari Inside Football, klub berseragam kuning-hitam itu siap menawari Erling Haaland kontrak baru dengan nilai yang lebih besar. Selain itu, Direktur Olahraga Dortmund, Michel Zoll, mengatakan kontrak baru tak sekedar penambahan gaji, tetapi ada pertimbangan lainnya, yaitu umur dan pengembangan pemain. Tak masuk squad Barcelona untuk Liga Eropa, Daniel Ves kecewa berat Pada November 2021 lalu, Barcelona resmi kembali merekrut Alves. Back kanan internasional Brazil itu pun baru bisa dimainkan sejak awal Januari 2022. Sementara itu, Barca mengait tiga pemain tambahan pada jendela transfer Januari kemarin. Mereka adalah Ferran Torres, Adama Traore, dan Pierre-Emerick Aubameyang. Sayangnya, UEFA memiliki aturan yang hanya memperbolehkan sebuah klub untuk mendaftarkan tiga pemain yang direkrut pada pertengahan musim untuk kompetisi Eropa. Mau tak mau, Barcelona pun harus mencoret salah satu dari keempat nama tersebut. Pada akhirnya, Daniel Ves menjadi pemain yang harus dikorbankan. Dilansir sport, Daniel Ves rupanya sangat kecewa dengan keputusan Safi itu. Pemain 38 tahun itu diklaim tak bisa menerima keputusan tersebut. Messi larang Safi bawa pulang Wonder Kid PSG ke Barcelona Saat berkunjung ke Katalunya, Lionel Messi memberikan saran kepada Safi Hernandez untuk tak memboyong Wonder Kid PSG Safi Simon kembali ke Barcelona. Menurut laporan yang dirangkum Barca Universal, Messi menyebut bahwa Safi Simon belum siap untuk bermain di tim utama, terlebih di tim sekelas Barcelona. Oleh karenanya, keinginan Safi Hernandez membawa pulang Safi Simon ditentang oleh Lionel Messi yang kebetulan memahami betul perkembangan sang Wonder Kid PSG. Milan Oga Tawari Casey kontrak baru gara-gara tolak Tottenham Tottenham Hotspur berusaha bergerak mendatangkan Casey pada bulan Januari 2022 kemarin. Mereka pun disebut sudah menawarkan paket tukar guling yang mengiyurkan pada AC Milan. Jika bersedia melepas Casey, maka Spurs akan menggantinya dengan dua pemain sekaligus. Mereka adalah Tangu Indombele dan Giovanni Lokelso. Sayangnya, peluang apik ini tak bisa disambar Milan, pasalnya Casey menolak pindah ke Tottenham. AC Milan akhirnya dikabarkan sangat kecewa pada keputusan Frank Casey. Dilaporkan, Milan tak akan lagi menawarkan perpanjangan kontrak bagi Casey. Dengan demikian, ada kemungkinan besar gelandang 25 tahun tersebut bakal cabut dari Milan secara gratis. Jelang Lawan Hellas Verona, Leonardo Bonucci Kembali Berlatih Bersama Juventus Leonardo Bonucci kembali berlatih bersama Juventus sehingga ia tersedia untuk pertandingan lawan Hellas Verona dalam lanjutan Serie A Italia Senin 7 Februari. Kabar ini mengembirakan bagi Bianconeri yang saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara. Bonucci absen hampir sebulan penuh karena cedera otot, namun ia sudah bergabung bersama rekan-rekan satu timnya untuk sesi latihan pada Jumat 4 Februari. Hebo, media Italia klaim Lazio juga tengah pantau Pratamarhan. Setelah heboh, back timnas Indonesia Pratamarhan ditawarkan agar direkrut Lazio. Kini media di Italia mengklaim bahwa Bianco Celesti juga tengah memantau pemain kebanggaan PSIS Semarang itu. Klaim ini datang dari sebuah media di kota Lazio, LazioPress.it, yang membuat berita dengan judul Menghebohkan Jagat Sepak Bola Indonesia. Kehebohan Pratamarhan di lirik klub Liga Italia tersebut sebenarnya bermula saat seorang jurnalis Italia, Jerry Mancini, mengunggah video cuplikan gol cantik bintang PSIS Semarang itu di Piala AFF. Jika sampai Lazio menuruti saran Jerry Mancini, Pratamarhan akan ketiban durian runtuh. Pasalnya dia bisa mewujudkan mimpinya berkarir ke luar negeri yakni di Italia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Sepasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Sepasi yang pastinya akan kakak update di Sepasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Sepasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you gengs! Sub indo by broth3rmax